Ketemu lagi di Sport Mania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania Dikutip dari Motorcycle Sport bahwa kemitraan antara RNF Racing, MotoGP, dan Yamaha Diumumkan secara resmi Dengan demikian, tim yang saat ini dinamakan dirinya Petronas SRT Kini akan terus menjadi satelit pabrikan Iwata untuk musim MotoGP berikutnya Perjanjian yang diumumkan memberikan opsi untuk memperpanjang kolaborasi hingga musim 2023 dan 2024 Sehingga RNF tidak sepenuhnya yakin bahwa akan tetap bersama Yamaha Untuk seluruh siklus yang ditandatangani dengan Dorna hingga 2026 Dikutip dari Motorcycle Sport, tim Youth URNF, nama baru Petronas SRT Telah mengumumkan bahwa Daring Pinder akan menjadi rekan setting Jofi pada 2022 Diketahui sejak Jack Miller belum pernah ada pembalap melompat langsung dari Moto3 ke MotoGP Kontraknya yang ditandatangani langsung dengan Yamaha Mencakup musim 2022 dengan opsi untuk 2023 Saya sangat bersyukur atas kesempatan ini Saya bermimpi bisa membalap di MotoGP Saya jelas tidak berharap untuk melompat langsung dari Moto3 ke kelas utama Tapi saya benar-benar yakin saya siap untuk tantangan 2022 ini Saya ingin berterima kasih kepada Yamaha dan tim RNF MotoGP Yang membuat ini menjadi mungkin dan semua orang yang memwujudkannya Saya tidak sabar untuk mengendarai wasi RM1 untuk pertama kalinya di akhir musim ini Akhir minggu ini adalah pekan yang spesial bagi Valentino Rossi di sirkuit Misano Balapan kedua yang akan dikelar di track Italia tahun ini Dikutip dari Motosan, ia akan mengucapkan selamat tinggal pada apa yang telah menjadi hobinya seumur hidupnya Selama lebih dari 2 dekade Saya sudah memiliki sejarah panjang dengan lebih dari 400 balapan dalam karir saya Saya hanya harus berterima kasih kepada semua orang Saya mendapatkan dukungan luar biasa di seluruh dunia, terutama di Italia Saya selalu memberikan yang terbaik Kami menikmati banyak hal bersama Karena ini adalah karir yang panjang Dan banyak balapan yang bagus Kami akan melihat bagaimana kelanjutannya pada hari minggu Tetapi setelah Misano, kami masih memiliki 2 balapan lagi Itu selalu merupakan saat yang menyedihkan ketika harus berakhir Tetapi bagaimanapun juga itu bagus, mari menikmati Kepada Speedweek, Mark Marquez mengungkapkan strateginya pada balapan Emeliaro Magna besok Di mana ia dapat mengandalkan data yang digumpulkan di tes Misano pada September lalu Untuk mendukung strateginya di MotoGP Emeliaro Magna Saya tiba di sini di Misano dengan perasaan tes Irta lebih dari perasaan balapan di Austin Karena Austin adalah track spesial bagi saya Terutama karena saya masih merasa lebih baik di tikungan kanan daripada di tikungan kiri Tapi mari kita tunggu dan lihat Di Misano 1 berjalan lebih baik dari yang kami harapkan Saya tidak mengharapkan tempat keempat saat itu pada hari minggu Kami ingin meningkatkan akhir pekan ini Tapi tempat kelima akan menjadi hasil yang bisa diterima Tetapi saya telah memutuskan untuk meningkatkan di sudut kanan di sini dan di berklimau Saya ingin tahu apakah kita bisa melakukannya Setelah menjalani musim penuh persaingan di 2021 Teko Bagnaia jelas memiliki target tinggi untuk musim depan Yang ditujuannya adalah untuk memperebutkan gelar juara dunia 2022 Dikutip dari Tutamatori Web dalam konferensi PAS menjelang balapan di Emeliaro Magna Bagnaia mengungkapkan misinya pada balapan musim depan Yang bisa saya lakukan adalah mencoba untuk menang Dan tetap berjuang untuk gelar dunia Jika ada kesempatan kami akan mencoba Akan berbeda akhir pekan ini Kondisi sudah banyak berubah Bahkan bisa hujan Namun saya akan berusaha memberikan yang terbaik Tujuan kami adalah untuk meningkatkan dari waktu ke waktu Kami tidak menyangka akan bersaing memperebutkan gelar juara Saya melanjutkan dengan segalanya dan setelah liburan musim panas Kami melakukannya dengan baik Semua pekerjaan yang dilakukan akan menjadi penting untuk 2022 Empat minggu setelah kematian sepukunya Dian Berta Finales Finales pun akan kembali balapan di ajang Emeliaro Magna Kepada Speedweek ia mengaku sedih sekaligus bahagia Saya merasa sangat aneh saat ini Di satu sisi saya adalah pria paling bahagia di dunia Bersama Nina dan Raguel Pada saat yang sama saya mengalami saat paling menyedihkan dalam hidup saya Saya memiliki perasaan campur aduk ini Jadi saya mencoba untuk bersama keluarga saya sepanjang waktu Untuk membantu pada tingkat emosional dimanapun saya bisa Untuk menghadapinya semampu saya Dan untuk menciptakan sedikit zona nyaman untuk diri saya sendiri Dikutip dari Korseti Moto Saat ditanya media mengenai dirinya akan membantu bagnaya untuk meraih juara dunia MotoGP 2021 Pada jumpa PES menjelang balapan di Emeliaro Magna Sarko pun mengaku ingin membantunya Sekarang jauh lebih baik Saya sudah berlatih lebih banyak dan saya ingin melakukannya dengan baik Di sini Peko telah menunjukkan bahwa dia memiliki kecepatan yang luar biasa Dan saya bekerja untuk melakukan seperti dia Saya kira tidak demikian Tentu saja saya berharap memiliki kecepatan yang dibutuhkan untuk membantunya Tapi kita lihat saja nanti Dia akan mengincar kemenangan Dan saya ingin berada di podium bersamanya Tetapi akan ada banyak pembalap yang mengincar kemenangan itu Pada pertemuan jumpa PES menjelang balapan di Emeliaro Magna Saat ditanya oleh media mengenai rumor kembalinya David Briteo ke MotoGP Kepada Korseti Moto, Rossi pun menjawab Dia adalah manajer tim terbaik di MotoGP Itu bisa membuat perbedaan Seperti yang telah dilakukan di Suzuki dalam beberapa tahun terakhir Saya tidak tahu masa depannya Tapi jika dia kembali ke MotoGP Dia tidak akan bersama tim kami Lebih lanjut kepada Tutomotori Web Joe Amir juga mengaku sangat mengharapkan David Briteo bisa kembali menjadi manajer Suzuki lagi Saya tidak tahu apakah dia akan kembali atau tidak Saya dapat mengatakan bahwa saya akan berbahagia jika dia kembali Dia telah melakukan pekerjaan dengan baik Dan jika dia akan meninggalkan formulawan untuk kembali ke sini Itu berarti mungkin dia tidak merasa nyaman dengan pekerjaannya saat ini Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan Terima kasih telah menonton video ini Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya Salam Sportmania Terima kasih telah menonton video ini